Pemirsa beberapa saat yang lalu terjadi ledakan di dekat posek Astana Anyar Bandung Jawa Barat yang diduga merupakan ledakan akibat bom bunuh diri yang terjadi pada Rabu pagi hari tadi dan pelaku ini diketahui merupakan seorang laki-laki yang meledakan dirinya di posek Astana Anyar di Bandung kami masih mencoba untuk mencari konfirmasi mengenai hal ini informasi yang masuk adalah ledakan ini terjadi di sekitaran dari pintu masuk dari posek Astana Anyar kita juga masih mencoba untuk mencari tahu apakah ada korban jiwa selain dari pelaku seperti apa kronologi dari peristiwa dugaan bom bunuh diri tersebut tapi yang dipastikan adalah bom atau ledakan ini terjadi di pintu masuk dari posek Astana Anyar Bandung di Jawa Barat saat ini juga pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan kami mencoba untuk menghubungi sejumlah pihak jabat kepolisian untuk mengkonfirmasi hal ini apa yang terjadi apakah kemudian ada korban jiwa atau tidak apakah memang ada kegiatan pada saat itu di posek Astana Anyar mengenai kejadian ini kita masih terus mencoba untuk mengkonfirmasinya dan diberitakan juga sebelumnya bahwa ledakan ini terjadi pada pagi hari tadi artinya baru terjadi beberapa saat yang lalu bahkan menyebutkan ledakan tersebut terjadi hampir di halaman dari posek Astana Anyar saat ini kami juga sudah terhubung bersama dengan Kabit Humas Polda Jawa Barat Pak, kami ingin mengkonfirmasi mengenai adanya ledakan di posek Astana Anyar benarkah ini bom bunuh diri Pak? sementara memang kita benarkan bahwa ada ledakan di posek Astana Anyar namun sumber dari ledakan dan juga kondisi atau dampak yang diakibatkan oleh ledakan tersebut sedang kita lakukan pengecekan sehingga memang informasinya masih terbatas adakah yang terluka Pak? ya, sementara kita lakukan pengecekan masih laporan yang kita terima masih butuh untuk diklarifikasi lagi atau butuh diverifikasi lagi sehingga kita bisa memberikan informasi yang akurat apabila memang data-datanya sudah kita cek kembali ya dikonfirmasi oleh Kabit Humas Polda Jawa Barat Kompes Polda Ibrahim Tompo bahwa memang ada ledakan di pintu masuk dari posek Astana Anyar di Bandung Jawa Barat beberapa saat yang lalu dan pihaknya masih berkoordinasi untuk mencari data yang lebih valid mengenai kondisi di sana Pak Ibrahim informasi terbaru apakah ada korban Pak? memang informasinya sudah ada yang masuk namun informasi tersebut masih perlu kita akurasi dan verifikasi sehingga belum bisa kita informasikan ke publik insya Allah kalau verifikasi sudah ada akan kita informasikan agar lebih faktual dan akurat informasinya memang harus kita verifikasi melalui kepala kesatuannya ya otomatis di sini Pak Kapol Restabes nanti akan verifikasi dan membenarkan terkait dengan dampak dari ledakan tersebut selamat menikmati